Halo semuanya, bagaimana kebalannya? Semoga selalu sehat dan semoga selalu bahagia Di video kali ini tentang pembahasan Bagaimana cara saya membuka casing Untuk HP Xiaomi Dan di tangan saya ini adalah HP Xiaomi Redmi Note 7 Oke, langsung saja bagaimana cara untuk pembukaannya Oke, kita langsung saja ke video yang lebih detailnya Oke, disini saya sudah siapkan Biar lebih detail untuk pembukaannya Dan disini saya tidak menggunakan blower Dan hanya menggunakan alat seadanya Yang biasa saya gunakan untuk pembukaan Kali ini saya menggunakan plat tipis ini Dan sedikit-sedikit nanti saya coba untuk kasih cairan Dan ini cairan thinner Oke, langsung saja ke prosesnya Jadi untuk pembukaan casing seperti ini Kita harus lebih sedikit memahami dulu Kalau ini ada vinger greennya Jadi pasti ada kabelnya di belakangnya disini Jadi untuk pembukaannya Biasa ini kalau saya tutulkan untuk sedikit-sedikit Untuk bagian yang minyaknya seperti ini Jadi kita tinggal buka seperti ini saja Secara perlahan-lahan saja nanti Jangan terlalu masuk ke dalam Karena untuk Redmi 7 ini ada Flexible kabelnya itu ada di bagian belakang ini Jadi jangan terlalu masuk ke dalam dan juga jangan terlalu Dipaksa secara perlahan-lahan saja Untuk pembukaannya seperti ini Terus mengelilingi bagian tepinya Jadi ini biasanya menggunakan blower Tapi disini saya tidak menggunakan blower Jadi saya secara manual saja untuk pembukaannya Secara sabar dan secara perlahan saja Seperti ini Jika dirasa sudah mulai kebuka Jangan terlalu dipaksa Karena ini nanti bisa pecah Ini untuk back cover atau casingnya Ini terbuat dari kaca Jadi harus hati-hati Oke ini bagian bawah ini sudah bisa Saya kasih bantuan thinner lagi Jadi biar untuk lebih mudahkan Untuk biar cairannya itu Biar bisa melunakkan bagian lemnya Jadi saya kasih sedikit cairan Biar untuk bisa melunakkan lem bagian atas Oke bagian di bawahnya Big covernya ini atau casingnya ini Jadi biar agak mudah Kalau untuk pakai thinner seperti ini Untuk lem-limnya bisa sedikit agak lunak Jadi agak mudah untuk membukanya Jangan terlalu dipaksa Karena back covernya ini seperti yang aku bilang tadi Gampang pecah Jadi harus hati-hati Oke ini sudah mulai kebuka Kita tinggal bagian yang samping sini Setelah perlahan saja Hati-hati jangan sampai masuk ke bagian dalam Nanti bisa kena kabel-kabel atau komponen yang bagian dalam Tinggal sedikit lagi bagian atas Saya kasih cairan thinner lagi Untuk melunakkan lemnya Untuk melunakkan lemnya Dan biasanya di bagian Bagian sini Bagian apa ini Kamera ini biasanya ada lemnya Jadi ini agak sedikit Agak sedikit keras juga Oke tinggal sedikit lagi Mudah-mudahan Lancar untuk pembukaannya Jika dirasa masih kurang Belum bisa diangkat Ya jangan dipaksa Dia harus pelan-pelan saja Oke Tinggal sedikit lagi Mudah-mudahan aman Lemnya kuat sekali Nah ini sudah mulai kebuka Yang bagian bawah Kita bisa sedikit memasukkan Untuk bagian celah-celahnya Yang sekiranya sudah bisa kebuka Nah ini sudah mulai kebuka Nah kita coba untuk Nah ini sudah mulai kebuka Tapi jangan langsung diangkat Nanti bisa putus untuk bagian fleksibelnya ini Jadi ya harus secara pelan-pelan saja Kita goyang-goyang dulu Biar bisa kebuka Jangan sampai Terlepas Untuk casingnya Maksudnya terlepas itu Ketika diangkat Jangan sampai lepas Nanti bisa-bisa Fleksibelnya bisa putus Bagian sini nampaknya Kita kasih sentuhan Gesean sedikit Biar bisa kebuka Ini biasanya ada lemnya juga ini Jadi harus hati-hati Memang perlu kesabaran untuk membuka ini Dan ini lemnya Kita akan coba untuk Angkat Jadi seperti ini Untuk pembukaan Alhamdulillah Bisa kebuka Dan bisa diperhatikan disini Bentar Tinggal sedikit lagi Nah Nah ini kan Ini ada kabelnya Jadi harus Hati-hati Mudah-mudahan dengan Adanya video ini Yang saya saja Menggunakan tangan satu Bisa Mudah-mudahan Anda yang Bisa dikatakan Mempunyai Dengan Dengan tangan dua Tentunya Nanti malah akan Lebih mudah Oke setelah kebukaan Seperti ini Kita harus melakukan Pembukaan Di bagian Di bagian Penutup mesinnya ini Untuk melepas Untuk melepas Bagian Fingerprintnya ini Kita harus buka Dulu Untuk bagian Ini saya tahan Pakai kaki Jadi Biar tidak lepas Ini durasinya Agak panjang Jadi ya Mungkin Bagi Anda yang Tidak sabar Silahkan Di sekip Tidak apa-apa Tapi kalau terlewatkan Prosesnya Ya Jangan disalahkan Oke Jadi ya Seperti inilah Prosesnya Untuk pembukaan Pembukaan Casing Atau tutup belakang Untuk Xiaomi Redmi Note 7 Pembukaan Backover Pembukaan Tutup belakang Pembukaan Casing Atau Bahasa-bahasa Yang Mudah dimengerti Jadi nanti Untuk Siapa tahu Ada yang Mencarinya Itu biar mudah Ini Namanya Casing Atau tutup belakang Atau Backover Ya Pokoknya Sama saja Intinya Di bagian belakang Penutup Bagian belakang Oke Tinggal Ini ada Segelnya Saya coba Lepas dulu Oh Di bawahnya Ada yang Biru-biru Ini ada Murnya Jadi Harus teliti Nanti Dicoba Dicongkel-congkel Nanti malah Tidak bisa Malah Ini Malah rusak Jadi Harus Lebih Hati-hati Oke Tinggal Sedikit Lagi Ini Lebih Enaknya Saya Taruh Di Bagian Mana Mungkin Agak Diturunkan Ke bawah Mungkin Seperti ini Saja Biar Lebih Enak Untuk Membuka Bagian Penutup Belakang Penutup Ininya Memang Agak Meripotkan Agak Repot Posisinya Jadi Ini harus Penuh Ketelitian Dan harus Penuh Hati-hati Saat Melakukan Pembukaan Seperti ini Jadi Biar Tidak Terjadi Kerusakan Oke Tinggal Sedikit Lagi Nah Ini Sudah Buka Tinggal Sebentar Lagi Tinggal Sedikit Lagi Bagian Yang Penguncinya Bagian Bawah Terus Oke Sabar Dulu Untuk Dibuka Bagian Nah Bisa Ini Sudah Bisa Dibuka Lalu Kita Bisa Menggunakan Alat Congkel Sedikit Dan Alhamdulillah Pembukaan Untuk Casing Atau Backcover Atau Tutup Belakang Untuk Xiaomi Redmi Note 7 Akhirnya Selesai Jadi Seperti itulah Cara Pembukaan Casing Atau Tutup Belakang Xiaomi Redmi 7 Semoga Dari Video ini Bisa Diambil Manfaatnya Dan Semoga Video ini Bermanfaat Oke Terima kasih Dan Kita Ketemu Di Video-video Selanjutnya Matur Mantap Mantap Terima Terima Tungen T Tin T contributi Katト